Halo guys, berjumpa lagi dengan Mas Jual Jual disini kali ini kita akan berburu ikan, ikan limbata tentunya tapi sepertinya tidak ada limbata jadi kita akan mencari deduk iwak-iwak saananewai disini nah, kali ini saya ditemani oleh teman saya bernama Jono, kita lihat aksinya oke, gimana Mas Jono, bisa ya? bisa ya Mas sakit buat teniku panas mas dudukin ya waduh, ngayup ke api wakai guys oke, ini kita pakai dua jaring disana satu jaring, disini menggiring bola dan apa yang terjadi? seperti apa Mas sih? sitik Mas wah, tak mershani masih oke, kita disitu mendapat pokianaan kodok, jenisnya pecil dan juga ikan sementara hasil perolehan satu kosong bung demi menjalin silaturahmi kita adakan pencarian kali ini oke, pokoknya ikuti terus guys kita akan menyusuri sawah-sawah disini kali-kali berserta dengan godong-godong yang akan kita temui oke, dikala banyak petani yang hadir pada hari ini kita akan mencari diduk teman-teman jadi ini bisa menjadi alternatif pakan hidup untuk oscar, atau untuk cana ataupun untuk hewan peliharaan kita terutama ikan ya teman-teman oke, kita lihat zoom sedikit ya disini ada banyak sekali diduk dan seperti yang terperangkap karena tadi pagi situasinya itu lumayan asat teman-teman asat itu jadi airnya tidak terlalu banyak begitu oke, disini kita menggunakan sistem menjebak jadi seperti dip koletor itu ya teman-teman menjebak itu teman-teman oke nah jadi ini kita akan mencoba untuk menangkap ikan-ikan disini oke, stay tune terus siapa tahu kita dapat jikpot teman-teman dan nanti kita akan share ke teman-teman pada akhir video oke, begini teman-teman jadi salah satu perjualan mencari diduk atau makan ikan itu sangat effort ya teman-teman ya sangat perjuangan sekali ya dari sana kira-kira 200 meter jaraknya menggiring bola sampai ke sini kita akan berhenti dan nantinya akan melihat apakah bisa mendapatkan sebanyak yang digiring atau tidak jadi itu masih berjalan mas Jono disana menggiring bola apakah bisa melewati gocek-gocek kanan-kiri diduknya apakah tidak terperangkap atau lompat satu-satu kita akan melihat nanti hasilnya sudah mendekat 300 meter 200 meter 100 meter dan apa yang terjadi sobat-sobat ceria oke sampai sini guys 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 dan apa guys oke guys 1 2 dan 3 ya masih info ini ya mantap masih mantap oke guys kita strike lagi di tangkapan ikan kali ini kita lihat perlahannya ya ini namanya ada ikan pedang ada ikan diduk tapi kalau biasanya ya cetol atau pader gitu ya teman-teman jadi kita akan memperoleh ikannya nanti jenisnya apa aja tunggu di akhir video kita akan menjelaskannya satu persatu dan untuk teman-teman yang mau komen-komen kira-kira berpendapat ini tempatnya dimana silahkan tebak-tebak sendiri nanti isi di kolom komentar oke oke guys sepertinya kali ini penjelajahan kita di sepanjang selokan belakang gereja ini tidak membuahkan hasil halo guys terima kasih kalian sudah mengikuti acara pada hari ini mas jual-jual disini sudah mendapatkan beberapa ikan disini jadi kalian bisa lihat ini ikan-ikan diduk yang kita dapatkan seharian selama kurang lebih satu jam namanya bersama dengan mas jual-jual disini oke mas kesana-kesana ya mas semu mas semu mas penaknya lek boleh diduk biasanya jambiro mas sore mas oke jadi lebih baik memang mencari diduk pada sore hari karena ya memang cuaca pada hari ini cukup panas dan kita hanya mendapatkan sejumput ikan ya ini jenisnya apa mas ya mas ya jenisnya ya mas ya ya pain kupi kupi oke untuk molly terus armana mas ya oke nah ini kita bisa menggunakan ikan-ikan ini untuk oscar ataupun ikan-ikan cana kita tapi yang tentu saja kita harus berkarantina dulu tidak boleh mengasih makan ikan ini dan ada satu plastik lagi teman-teman jadi disini ada satu plastik yang ternyata banyak sekali ikan mati disini jadi ini tadi kepanasan dan kita tidak cepat-cepat untuk membersihkannya kita bisa gunakan ini untuk oscar ataupun kura-kura juga oke kalau begitu see you teman-teman untuk video selanjutnya ikuti terus mas jual-jual berbetulang dalam akuatik channel ini dan see you on the next video